Waktu saya turun udah sampai base camp lagi nih kak, itu yang saya kepo dua pendaki yang pakai keril biru sama merah itu. Itu pendakinya mana? Saya tanyakanlah ke bapak yang jaga base camp. Ternyata nggak ada, memang karena kita itu pendaki sendiri dan nggak ada rombongan lain. Jadi itu siapa? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu 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 bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam sesi obrolan santai. Dan sebelum nanti kita memanggil narasumber yang akan bercerita pada kesempatan kali ini, saya Mbak Noven ada oleh-oleh dan juga hadiah untukmu. Wah, apa tuh? Ini adalah jele kolagen, sumber vitamin C dan juga kolagen. Minuman jeli rasa anggur dan lemon. Oke, terima kasih. Sama-sama. Buka ya Om ya? Iya, saya juga ambil satu. Rasanya manis dan asem dan teksturnya jeli, jadi ringan ya. Terus kemasannya juga oke sih, fleksibel buat dibawa kemana-mana kan Om. Iya, dan rasa manisnya ini kandungan gulanya rendah, jadi jangan khawatir. Betul sekali, dan buat teman-teman yang pengen mendapatkan jele kolagen, bisa mendatangi Indomaret terdekat karena jele kolagen hanya di Indomaret. Kita minum lagi, Mbak. Oke, jadi kita balik lagi ke sesi Opsan. Jadi hari ini kami akan membahas topik yang sering kalian minta, yaitu pendakian horror atau pembicaraan tentang hal mistis seputar gunung. Hari ini kita udah kedatangan Mbak Risa. Halo Mbak Risa, apa kabar? Halo Mbak Noven. Baik. Mbak Risa ini suka mendaki gunung ya? Iya. Udah berapa gunung yang sudah didaki? Kurang lebih hampir 10, tapi untuk kalau berapa kali itu lebih dari 10. Wah banyak sekali ya. Oma udah pernah belum? Paling bukit. Baru naik soalnya udah kempis-kempis. Sama sih. Ranselnya nggak hanya di depan, eh nggak hanya di belakang. Eh depan belakang ada ya. Oke, nah Mbak Risa ini kan bisa kita bilang ini udah berpengalaman banget ya dalam naik gunung. Dan Mbak Risa bilang juga pernah menemukan eksistensi makhluk astral di gunung-gunung. Itu kalau aku boleh tahu dari 10 gunung itu, coba tiga deh yang paling serem. Tiga yang paling serem itu, yang pertama perahu. Yang kedua itu merapi, yang ketiga lawuk. Oke. Versi aku. Versi aku. Kenapa perahu menjadi gunung yang paling serem? Karena setauku kan, itu paling pendek di antara dua tadi kan. Terus, ya rame juga orang di situ. Dan jarang terdengar kesereman dari perahu kan ya Om. Kenapa perahu menjadi paling serem versi aku? Karena waktu ke perahu itu eksistensinya, mereka menunjukkan keberadaannya itu lumayan ini banyak. Oke. Dibandingkan daripada yang merapi dan perahu. Yang lawu. Oke. Oke. Nah kalau yang lawu sama merapi kenapa serem? Kalau untuk yang lawu, karena saya ada sosok yang menampakkan diri. Kalau merapi itu, karena mungkin saya baru pertama kali dan belum terlalu paham ya. Jadi ada perasaan-perasaan tidak enak yang muncul mungkin dari diri saya sendiri. Oke. Sebelum kita melanjutkan cerita perjalanan Mbak Risa ini, kita tanyain dulu ke Om Hao nih. Kalau Sumpama kita sedang merapi gunung Om. Terus ada eksistensi makhluk astral yang menampakkan diri itu biasanya keinginan mereka sendiri atau murni karena kita ada salah? Bisa dua-duanya. Kalau semungkin kalau kita ada yang dilanggar ya di sini, bisa jadi mereka mengeksistensi itu untuk teguran. Atau juga untuk peringatan. Semisal kita mendatangi ke satu gunung yang sedang cuacanya tidak bersahabat ataupun yang sedang vulkaniknya aktif. Tentunya beberapa entitas ini tidak serta maka terus menampakkan diri yang menyeramkan atau apa. Tapi bisa menyerupakan warga. Jadi bisa jadi nenek-nenek pencari ranting atau kakek-kakek pencari rumput. Jadi memperingatkan kita untuk putar balik. Namun juga terkadang bisa ucapan selamat datang. Ataupun kita mendengar suara gamelan di atas, gending-gendingan. Terus mencium bau-bau tertentu. Bahkan suara-suara riuh seperti adanya pasar. Dan memang terkadang kalau ada pasar itu setidaknya kita menolaknya juga dengan halus. Seperti halnya kita tidak kemudian diem aja atau apa. Kayak kita ditawarin orang lah. Karena ini juga hati-hati juga terkadang menjadi satu jebakan. Untuk mengambil barang yang ada di situ. Ya benzih. Nah kalau yang gamelan itu tanda bahaya atau tanda? Ya tergantung mendengarnya ya. Terkadang kalau didengarnya itu suaranya bikin kita nyaman ya tenang. Itu kalau tidak di lokasinya itu sedang ada hajatan. Atau juga sedang ada penyambutan untuk kita. Tapi ada juga yang mendengarnya kok suaranya keras, pelan, hilang, terus timbul lagi, pindah-pindah. Terkadang itu juga berkaitan dengan entitas dunian atau kerajaan gaib yang ada di situ. Jadi kita justru harus waspada. Karena takutnya nanti kalau kita tidak tahu itu apa, terus kita kok ingin ikut-ikutan mendekati, menonton. Nah nanti bisa terserot ke dimensi astral. Karena kan dimensi astral yang besar itu kan ada di gunung, di hutan, dan juga ada di laut. Oke oke oke. Thank you Om Hao untuk penyerangnya. Kita balik lagi ke cerita Mbak Risa. Jadi Mbak Risa tadi kan paling horor itu gunung Prawe ya. Boleh diceritakan apa yang terjadi di situ? Oke jadi waktu pertama kali ke Prawe itu kan saya masih umur 16 tahun. Nah itu sama temen-temen sekolah saya bertujuh. Tadinya kan mau berenam, tapi karena ada satu temen yang tiba-tiba eh aku ikut dong biasa ya. Terus dia ikut akhirnya bertujuh. Nah kita itu mendaki lewat jalur yang memang belum ramai pada saat itu. Entah mungkin sudah ramai tapi pada saat kita kesana sepi atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang jelas waktu tiba di waktu berangkat dari sini itu habis maghrib jam setelah maghrib lalu berangkat. Kemudian sampai disana jam 10. 10 hampir jam 11. Itu nggak ada rombongan lain Mbak. Jadi cuma rombongan kita aja. Cuma rombongan kita aja. Nah disitu sempet kita ragu karena ya memang waktu mau ke base camp itu sebelum base camp itu makam. Jadi karena sampainya malam dan itu makam kita sempet ya sedikit kaget. Kayak aduh kok ini makam ya ini bener nggak jalan ke base camp gitu. Tapi waktu naik lanjut naik lagi ternyata bener jalan ke base camp. Pas tiba di base camp kita tambah ragu lagi. Karena ya itu karena kita kok sendiri tanyalah ke bapak-bapak yang jagain base camp. Pak ini kita bisa naik nggak ya kok nggak ada rombongan lain. Dan bapaknya jawab iya mas memang ini baru sepi tapi biasanya bisa kok pada buat naik gitu. Mungkin nanti ditunggu mas sebentar kalau siapa tahu ada barengannya yang lain juga gitu. Tapi kita nunggu sampai sekitar jam 11an lebih sambil meyakinkan niat mau naik nggak apakah mau pindah jalur aja. Siapa tahu kok kayaknya salah jalur mungkin. Tapi karena cuacanya waktu itu sedikit hujan ya kita dari perjalanan itu udah kehujanan. Karena udah capek juga dan nggak mau muter lagi akhirnya kita memutuskan untuk tetap naik. Nah disitu kami memutuskan untuk naik dengan persiapan yang lebih dimatangkan lagi waktu di base camp. Terus kami naik. Sebetulnya saya waktu naik itu jujur masih ragu ya. Om karena kan selain cuacanya ya sedikit gerimis terus kita kok naik cuma satu rombongan aja itu cukup beresiko bagi saya yang pertama kali naik perahu. Walaupun dari banyak cerita itu perahu medannya tidak terlalu curam cukup landai tapi ya sekali lagi namanya di gunung kita perlu hati-hati perlu hati-hati. Tapi saat itu kita memutuskan untuk naik lalu setelah berkelit beberapa lama selama di perjalanan naik itu saya masih berperasaan ragu dengan teman-teman itu. Dan mulai mau sampai ke pos satu itu temen saya yang di belakang sendiri bilang eh kamu gantian dong gantiin saya di belakang. Terus tanpa ya karena saat itu kita nggak basa-basi-basi lagi ya karena masih mungkin biasa digantikan lah sama temen yang lain di belakang. Nah ketika ganti di belakang ini temen saya tuh ngerasain ada yang ngikutin umum. Waktu nengok ternyata memang ada sosoknya gitu hitam tinggi besar seperti itu. Terus tapi dia diam dia cuman bilang seperti yang temen sebelumnya. Gantian dong di belakang sampai itu mereka ganti-gantian di belakang itu sampai ya mau sampai pos satu. Sebelum sampai pos satu itu saya juga tambah apa ya berperasaan tidak enak karena selain dengerin temen saya kok yang di belakang ini ribut ya ribut ribut kok suruh gantian mulu. Itu kan saya jadi berprasangka aduh ada apa nih kok mereka tumben gitu loh karena temen saya ini selama beberapa kali mendaki sama saya itu nggak pernah istilahnya nggak pernah takut gitu loh. Jadi dia baru itu sih minta tukeran lalu pas kan itu saya di depan di depan sendiri membaca peta kebetulan ada sama temen saya yang lainnya juga. Nah di pas waktu baca peta itu karena kita melakukan pendakian ini tadi malam kita kan otomatis pakai senter ya om. Itu waktunya enter ke asal gitu nyari jalur itu nemuin pohon tapi disitu saya sama temen saya sempat kaget soalnya pohonnya itu besar dan bentuknya kayak orang bungku gitu loh kayak orang ruku. Pas itu sempat saya teriak sih sebenernya kayak teriak terus temen saya kayak enggak enggak itu pohon gitu. Astagfirullah Astagfirullah gitu nggak usah mikir aneh-aneh gitu kan terus ya udah dilanjutin aja biasa setelah lewat pos 1 mau ke pos 2 itu karena saya yang di depan itu jalurnya hilang. Jadi tinggal semak 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 yang vegetasinya itu rata-rata setinggi badan. Nah itu padahal tadi waktu yang sebelum yang lihat ada pohon ruku itu itu vegetasinya didominasi sama pinus. Jadi ada akar-akarnya gitu loh bawahnya akar-akar terus ada pohon gede itu satu. Nah waktu mau ke pos 2 itu kan vegetasinya mulai rumput-rumput semai kayak gitu terus hilang jalurnya dengan vegetasi itu. Karena sempat kita itu beberapa menunggu dan jalurnya itu enggak ketemu akhirnya kita di situ memutuskan untuk berdoa. Ya sudah kita daripada enggak ada hasilnya ya kita enggak tahu kan apakah memang ini karena medannya vegetasinya seperti itu atau karena apa ya kita enggak tahu kita berdoa di situ. Kalau kita berdoa sebentar enggak ada 5 menit ya 5 menit sampai 10 menit mungkin itu ada ketemu jalurnya ketemu lagi waktu dicoba naik oh bener-bener ternyata jalurnya akhirnya kita memutuskan untuk naik naik lagi. Jadi selama di perjalanan itu si sosok hitamnya itu masih ngikutin terus sampai kita ngedung. Nah waktu kita ngedung itu di sebelum puncak jadi selama perjalanan itu enggak ada gangguan lain selain sosok hitam tadi. Terus waktu sebelum puncak itu kan kita memutuskan untuk ngedung karena hari udah hampir subuh. Dan memang itu tempatnya landai cocok untuk kem lalu kita kem di situ waktu kem itu kita ngerikan tenda biasa enggak ada pendaki lain selain kita hanya ada satu tenda-tenda kita sendiri. Itu kita memutuskan memasak tapi karena saat itu suhunya cukup dingin ya om. Jadi kompor yang mau buat masak itu pipanya keisi sama embun atau malah embunnya itu jadi es gitu jadi waktu mau dinyalain itu enggak bisa. Kebetulan waktu itu kita masih pakai kompor yang belum kompor antibandai jadi masih kompor yang biasa yang agak sulit itu. Terus waktu dicoba-coba sampai sekitar udah bener-bener mau pagi temen-temen yang lain udah masuk ada nih satu temen saya yang masih berusaha benerin kompor di luar sendiri di luar tenda. Iya temen saya yang benerin kompor itu terus tiba-tiba masuk ke ke dom dengan muka yang panik dan tergesa-gesa kita enggak tahu kenapa dia enggak menjelasin saat itu. Tapi kami mulai panik karena kami disitu termasuk saya dengan itu suara-suara ngobrol rame tapi ngobrolnya itu enggak jelas ngobrolin apa gitu om. Jadi dia kayak orang ngomong gitu tapi enggak enggak tahu ngobrolin apa terus kita berusaha tidur di malam itu dan paginya kita bangun kompornya belum menyala kita enggak bikin sarapan otomatis kita memutuskan untuk submit seperti biasa kita submit waktu submit sampai di puncak itu kita lihat ternyata rombongan yang lain itu muncaknya di sebelah sana ngedomnya jadi di beda-beda area dengan kita pas itu kita loh kok ini cuman kita sendiri di sini apa kenapa atau memang jalur ini sepih kah atau seperti apa kok kok salah gitu ada yang salah karena melihat rombongan yang rame itu di sebelah sana kita mutuskan itu tidak lama-lama di situ kita ya udah kita habis ini foto-foto-foto langsung turun 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 aja kita langsung beres-beres langsung turun gitu nah waktu setelah selesai foto-foto di puncak beres-beres kita enggak sarapan lagi karena memang tuh seharian full kita enggak enggak makan cuman makan mie diremek ya diremek gitu mie-nya terus kita turun ke bawah di sini saya yang mulai merasa merasakan hal-hal ganjil waktu turun itu kan saya sedikit lari ya sama teman-teman saya karena memang ya sedikit buru-buru juga karena udah berperasaan enggak enak dari awal terus pas lari-lari-lari-lari gitu saya lihat ada pendaki bawa rensel bawa keryl warna biru sama merah udah saya ngikutin aja itu karena daripada mikir mau kemana mau kemana saya ngikutin nah waktu saya ngikutin kok ini kok saya malah nyampe ke tower sinyal waktu itu kok nyampe ke tower sinyal terus kabut turun nah disitu saya sadar saya tuh kepisah sama rombongan saya waktu waktu itu nah waktu saya disitu duduk diem itu saya bisa dibilang bingung gitu loh jadi kayak sadar nggak sadar kok tiba-tiba sampai ke tower sinyal padahal waktu naik itu juga nggak lewat tower sinyal mana disitu kabut turun otomatis paniklah saya kayak aduh ini temen saya kemana kok ini kabut juga nanti kalau saya kenapa-napa gitu karena itu beberapa menit berlalu nggak ada temen saya manggil-manggil saya masih sunyi masih sunyi masih sunyi banget terus dia teriak-teriak nur nur ris ris gitu kan terus hei saya nyaut teriak balik hei gitu loh kamu tuh ngapain di atas itu jadi itu medannya terjalo tapi waktu saya naik itu kerasanya tuh landai enak gitu kak jalannya kayak landai enak lari gitu cepet banget terus udah turun 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 bukan kesitu salah gitu terus akhirnya saya turun terus nyamperin temen saya udah pada nunggu di lumayan jauh di bawah dan saya pada tanya lah kamu kemana ya gitu dicariin gitu tadi saya nyasar gitu saya bilang sama masih agak panik nyasar gitu terus ya udah ya udah terus lanjut lanjutin turun lagi kita lewatlah ke bagian yang didominasi sama vegetasi pinus tadi nah disitu kan saya sempat menandai itu namanya inilah pohon didominasi oleh pohon pinus temen saya tanya ke saya lah pohon yang itu yang semalam yang kita kaget itu mana gitu terus karena temen yang lain kayak melihat kita bingung mencari pohon itu kayak udah lah udah 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 nggak usah dibahas gitu terus kita langsung turun ke bawah waktu saya turun udah sampai basecamp lagi nih Kak itu yang saya kepo dua pendaki yang pakai keril biru sama merah itu itu pendakinya mana saya tanyakanlah ke bapak yang jaga basecamp ternyata nggak ada memang karena kita itu mendaki sendiri dan nggak ada rombongan lain jadi itu siapa gitu yang mendaki tapi memang ini ya di basecamp yang sendiri rame apa ya biasanya kan kalau di basecamp itu kan ada ya yang jual makan minum apa itu cuman bapaknya doang atau ada? iya itu waktu kesana itu nggak ada warung Kak jadi cuman ada satu tempat rumah gitu buat pendaki istirahat pendaki datang sama pos itu pos ini sama tempat parkir oke oke nah tadi kan naiknya itu bertuju ya? iya bertuju itu berpengaruh nggak om dengan yang diikuti tadi kan? kan ada mitosnya kalau ganjil akan digenapin kan? iya di sini juga ada pengaruhnya pasti ya ganjil itu digenapin dan memang kalau yang saya tafsirkan itu Mbak Lisa dan teman-temannya memasuki satu teritori perkampungan gaib oke iya jadi sosok yang tinggi gede hitam serem Mbak itu bukan sosok gondor wu tapi seperti entitas penjaga tapal batas nah pohon itu sebenarnya pohon gaib Mbak iya jadi pohon gaib ini terkadang menyerupakan menjadi gapura selamat datang oke suara-suara rio itu berkata pas pasaran jadi itu pasar gaib juga yang Mbak rintasi tetapi bukan satu pasar yang gede banget ya kayak di pasar bubrah itu bukan tapi ini memasuki satu teritori permukiman gaib jadi bukan istana tapi pemukiman jadi seperti desa gaib yang ada di situ oke nah aku penasaran nih Om iya kalau ada makhluk astral yang menggenapi rombongan ganjil itu ada tujuan khususnya kah? iya ada tujuannya yang pertama itu kalau menggenapi itu untuk arti positif ya terkadang mereka menjadi seperti pemandunya gitu karena di gunung-gunung tertentu memang ada entitas yang menyerupai hewan itu menjadi pemandu tetapi ada juga entitas astral yang terkadang mencoba untuk menyerupakan diri dengan temannya jadi terkadang temannya ini dateng gitu kok ga ada suaranya gesturnya kok ya beda gitu terus masuk tenda contohnya terus tidak begitu lama teman aslinya dateng loh kamu kan tadi gini itu bener-bener sosok ini hanya menjadi ingin memandu gitu misal dalam kondisi gunung itu sendiri sudah tidak kondusif untuk didaki kemudian dalam arti negatif terkadang sosok ini ingin menyelakakan juga bisa dalam artian tujuannya untuk menyesatkan ketika masuk ke dalam gunung itu gitu terus digenapi itu biasanya ya mereka terkacang hanya untuk eksistensi mengikuti atau ada yang sifatnya itu mengganggu atau iseng itu juga bisa jadi kebanyakan akan menyerupakan diri sih dengan temannya gitu oke jadi kalau kita bergenap lebih aman ga? akan terhindar dari itu juga ga lo? lebih ya memang secara metafisik akan lebih sedikit aman ya tapi tentunya walaupun nanti misal naik berenam gitu ya ketika ga boleh didaki atau ditanjak itu akan ada sosok yang menyerupai ataupun sudah dikasih tahu oleh sosok-sosok setempat oke misal ini gunung lagi hajatan punya gawe ataupun sistem cuacanya sedang ekstrim ga baik itu sudah dikasih tahu di awal terus ketika kita coba mendaki paling ada sosok yang menyerupakan diri gitu terus gini kita abekan lagi terus nanti akan dihalangi-halangi seperti hujan yang tiba-tiba kabut terus suhu ekstrim yang tiba-tiba ataupun ada pohon tumbang ada batu yang longsor atau melewat hewan buas jadi biar kita balik terus nah ketika dilanggar terus ya kita ga tahu ya walaupun alam salah satunya jadi ketika ada kabut tebal karena terkadang itu menjadi batas ataupun tapal batas dimensi setelah kabut itu pergi kemudian loh ini kita ada di mana? misalnya gitu ada yang seperti itu juga iya iya kadang juga peristiwa orang hilang itu kan ketika kabut habis turun ya tiba-tiba misah dari nombor nah kalau yang keramaian yang didengar mbak Risa di sekitar tenda tadi itu awalnya kan belum terdengar ya mbak ya iya waktu bikin apa nge-camp awal itu mereka mengikuti atau sebenernya sudah ada disitu cuman menunggu frekuensinya ngepas dulu nih sama mbak Risa dan teman-teman? iya tentunya itu lebih dulu ada jadi ketika melewati sini kan ibarat kata kita melewati satu daerah yang sedang ada hajatan ya dengan musik yang keras nah ketika kita lewati itu kan denger sendiri mbak tapi setelah kita coba jalan nanti akan berhamsur menghilang jadi pas wilayah atau lokasinya yang dilalui itu sedang ada hajatan tanda petik gitu nah suara-suara seperti orang berbicara orang ngobrol atau suara yang riuh itu ya basah dari situ tetapi hanya mengeluarkan suara karena kita ketahui gunung itu kan sangat sunyi sangat sepi sehingga resonansi bunyi itu akan mudah terdengar walaupun sayup-sayup nah om ini aku sering dengar juga aku gak tau sih ini mitos atau apa ya kalau kita melihat atau mengalami sesuatu yang ganjur di gunung kita gak boleh ngomong di lokasi harus diamain setelah pulang itu kenapa? ya disini sebenarnya ada satu seperti pakem ya yang gak boleh dilanggar itu seperti itu jadi ini sebenarnya bagian dari tidak boleh banyak mengeluh jadi ketika kita melihat apa mendengar apa mencuma apa itu nanti dulu aja jadi lebih baik kita silent ya diem ini juga kadang menjadi satu mitos yang diyakini kalau naik gak boleh ngeluh kapan sampai kalau naik terus atau apa nanti beneran jadi gitu karena secara secara psikis kita akan kenal pertama ya secara psikis yang kedua secara metafisik beberapa entitas-entitas yang disitu kan ibarat kata sudah tertantang nih kalau tanda petik ya harus bisa menaklukkan itu gunung jadi ibarat kata mental kita juga jadi ketika mendengar itu ada baiknya memang juga harus kita simpen karena terkadang entitas astral itu akan coba untuk menggoda ataupun akan untuk coba biar dinotis deh nanti gitu jadi kayak nyenggol dulu tapi ada baiknya ketika kita denger diem seperti halnya ketika kita disenggol-senggol kita diem nanti lama-lama juga dia akan bosen gitu aja iya sih karena makhluk astral juga ketika dihomongin malah dia akan datang malah lebih seneng iya jadi eksistensi mereka yang mereka tunjukkan nah tapi kalau seumpama ada yang keceplosan ngomongin iya efeknya ya salah satunya bisa terjadi kelelahan yang luar biasa ya sering dibayang-bayangnya atau dihantu-hantui gitu terus nanti juga bisa ilang fokus gitu turunnya seperti dekador oksigen dan macam-macam gitu dan hal yang paling mengerikan yaitu tadi apa yang dibayangkan jadi kenyataan misal naiknya jadi susah lama mengeluh terus gitu ya terus juga terasa ada yang ikuti ataupun terasa ada samar-samar bayangan atau telinganya kayaknya udah yang bisikin terus gitu karena dia merasa penautis itu dan suka gitu oke oke jadi nanti akan menghalangi kita niat kita untuk naik kenapa? karena energi kita yang seharusnya kita save untuk lebih tinggi ya habis disitu terus akhirnya kita jadi mundur nyerah gitu iya 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 benar nah kalau dari Mbak Risa nih tadi kan seperti yang kita diceritain temennya yang benerin kompor itu masuk ke tenda tuh takut itu pas sudah turun akhirnya temennya cerita gak? ada apa? iya akhirnya waktu kita turun si dia yang benerin kompor ini cerita semalam itu kan aku benerin kompor di luar gak ada apa-apa pertama terus mendengar suara orang ngobrol dia masih kayak oh mungkin pendaki lain disitu dia baru sadar beberapa menit setelah dia pikir orang kita kan naik sendiri kok ada orang ngobrol selain kita waktu itu dia masih menguatkan diri tapi pas dia udah di titik yang gak kuat itu ketika suara-suara ngobrol itu tadi jadi semakin ramai jadi ramai gitu jadi suaranya itu mendekat gitu loh mendekat ramai terus dia masuk karena mulai merasa ada yang tidak beres itu dia masuk oke tapi pas setelah masuk ke tenda itu kan Mbak Risa mendengar ya itu semua rombongan mendengar? iya hampir semua saya lupa ya temen yang lain denger apa enggak tapi rata-rata temen saya disitu waktu dibawah ceritain itu ya denger kalau disitu rame kalau yang pohon itu yang melihat cuma berdua atau? berdua saya sama temen saya yang paling depan yang baca peta oke terus yang kalian mendengar suara di tenda itu akhirnya berhentinya gimana? akhirnya itu berhenti sendiri ketika pagi jadi semalaman kita di teror itu tidur enggak tidur sih Mbak jadi pura-pura tidur aja oke pas matahari sudah terbit ya cukup menyeramkan juga nah terus kalau yang kan tadi Mbak Risa pas turun mengikuti dua pendaki itu pas ngelihat kenapa mengikuti tuh kayak yakin oh ini kayaknya orang kok enggak tahu ya saat itu yang saya inget saya lihat itu langsung aja ngikutin jadi kayak nggak sempat kepikiran oh ini bukan orang ini apa itu siapa gitu kayak oh yaudah ngikutin aja langsung ngikut aja tapi pas Mbak Risa ngikut jarak berapa lama terus mereka enggak kelihatan gitu atau tetep sebenarnya masih penglihat sudah sebentar setelah saya sampai ke tower sinyal itu mereka hilang oke nah kalau yang dilihat Mbak Risa ini apa om yang dua pendaki itu iya sebenarnya ini sudah diikuti dari bawah kalau yang saya lihat jadi ada entitas tuh yang seperti ngincer seperti suka gitu dan menghisap energi sih Mbak nah memang ada temen yang kalau tidak salah yang memiliki kepekaan juga jadi tahu kayak ngasih rambu-rambu gitu nah entitas ini sebenarnya waktu di dalam tenda itu kayak mencoba untuk masuk ke alam bawah sadar jadi kayak menggoda untuk satu keperluan ya dan ini juga maaf kalau waktu itu justru kalau bisa ketiduran pas malam itu efek yang paling buruk nanti bisa maaf bisa mengalami sesuatu yang tidak diinginkan gitu karena ada dua entitas yang saya enggak tahu ya ini motifnya melakukan pelanggaran ataupun memang waktunya sudah selesai atau auranya itu memang disukai sama mereka tapi kalau saya lebih condong yang terakhir jadi kayak disukai gitu auranya tapi ini beda dari yang makhluk hitam tadi ya beda kalau itu kan penjaga nah kalau entitas yang ini yang berasal dari daerah yang tadi ketemu suara-suara itu Mbak yang rame jadi kan sedang daerah itu ada pasar-pasar kecetitilan ataupun lagi acara hajatannya iya jadi saat ada orang lewat atau apakah mereka tertarik apakah yang saya lihat itu juga kayak mereka digendungin gitu Mbak jadi kayak mungkin nebeng ya nanti akan berhenti di mana sosok ini akan lepas gitu oke yang sosok pertama yang itu mengikuti tadi Om ketika pas perombongan Mbak Disa balik itu dia udah enggak ikut lagi untuk melindungi atau gimana gitu enggak jadi itu kan hanya mengintai mengintai dari jauh tapi sosok ini ya kadang ke tempat itunya tempat kemahnya itu tempat mendirikan tenda itu karena memantau saja ya karena ibarat kata jangan sampai terus terjadi hal-hal yang mengotori tempat tersebut gitu ataupun hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya sosok hitam gede serem itu menurut saya lebih positif loh karena menjaga nah kalau tempat ini dikotori ya baik dikotori secara sampah ataupun perbuatan mungkin ini akan tegur gitu tapi kalau kalau kayaknya beberapa sosok yang ngikutin yang lain tentunya kalau di gunung ini kan banyak sekali kawasan dan teritori baik kerajaan ataupun pemukiman sehingga terkadang kalau kita lewati di situ dalam kondisi yang tidak fit misalkan ataupun dalam kondisi kosong entitas ini akan mudah untuk eksistensi dan ngikutin ataupun nebeng masuk gitu iya 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 untung ya mbak aman tapi ini kalau dari cerita mbak Risa yang tentang pengalaman di gedung perau nih mbak Risa ini ternyata lumayan peka juga ya terhadap eksistensi astral itu iya waktu kecil itu sempet ditutup om jadi iya karena waktu kecil memang peka sekali terganggu oke terus artinya ini buka lagi atau secara tidak sengaja kan kalau kita terancam atau kita memasuki satu daerah yang memang energi ataupun vibrasi dari entitas satu kuat otomatis akan aktif jadi kayak ada radar gitu ada sonarnya oke sebelum kita lanjut ke cerita mbak Risa ini kayaknya mbak Risa sudah mulai agak capek jadi kita mau minum dulu minum apa om? minum jelek kolagen silahkan mbak makasih om ya sama-sama itu juga dong ini saya buka kan oh iya bentar iya nah yuk silahkan mbak ini gue gak sayang tadi biarkan ini ada kolagen mbak bisa bikin kulit lebih bagus ini minum lagi minum lagi minum lagi kita jangan lupa kalau mau nyari di indomaret ya sobat japan nikah oke kita lanjut ke mbak Risa ya sebelum mbak Risa masukkan cerita tentang gunung aku penasaran nih waktu kecil itu mbak Risa sepeka apa dan apa yang membuat mata batin mbak Risa itu ditutup? ya sempat pas titik puncaknya banget ditutup karena aku pernah hilang dua hari tapi itu saya di rumah anehnya itu selama 2x24 jam hampir 2x24 jam itu gak ada yang ngeliatin saya makan saya kayak biasa tapi gak ada yang lihat saya sadarinya itu baru waktu di rumah kok rame terus di masjid ada pengumuman nyariin saya oke waktu itu saya bingung lah orang saya di rumah nah mulai pas itu udah kayak aduh ini ada yang harus terlalu dihilangkan seperti yang oke tapi itu mbak Risa beneran sadar bahwa aku di rumah kok aku mandi makan tidur iya itu saya makan saya makan kan otomatis nasinya berkurang tapi kok gak ada yang sadar gitu tapi pas makan atau ngapain itu sempat ketemu orang rumah gak? iya saya ketemu orang rumah lihat ibu tapi kok bingung mereka tuh bingung ternyata nyariin saya saya sadarin waktu udah rame sama ada pengumuman di masjid cuman ya pas ketemu itu gak ada interaksi ya makanya mbak Risa belum sadar secepat itu iya wah terus akhirnya bisa muncul kembali di rumah tuh gimana? waktu mereka kok bahas bawa-bawa polisi-polisi gitu saya kayak berusaha loh ini saya disini loh gitu akhirnya saya keluar pas udah hampir petang gitu dia baru ngeh kalau saya loh kamu dari mana gitu di rumah di rumah saya di rumah di ruang tamu gitu tidur disini lah makan gak makan gitu kok gak ada piringnya gak ada ini padahal nasinya berkurang saya juga iya saya taruh aja gitu loh waktu itu oke ini diumpetin siapa om? iya ini satu satu fenomena unik ya di hilang disini sebenernya mbak Risa sendiri itu ada satu lapisan ini ya membran antardimensi saya gak tahu waktu itu mungkin habis main dari mana atau masuk ke mana kemudian ternyata itu bergesekan di dimensi astral jadi sempet-sempet posisi mbak Risa itu ada di dimensi astral gitu walaupun itu lingkungannya di dalam rumah oke terus yang dimakan sama mbak Risa itu gimana om? itu mempengaruhi dunia aslinya juga gak? iya tentunya ada ada sedikit di seolah-olah gini mbak Risa ngambil itu banyak ya tapi kalau di dimensi kita itu cuma paling satu satu upo saja satu biji seperti halnya mungkin mbak Risa disana merasanya sebentar tapi kok ternyata orang rumah bilang berhari-hari itu jadi ada satu ketimbangan waktu karena waktu itu juga saya gak tahu ya di sekitar rumah itu seperti ada pohon ataupun rumpun bambu yang itu juga ternyata satu satu tirai tirai dimensi astral yang ada di sekitar rumahnya itu oke tapi pas mbak Risa nya balik ee iya itu telah portal atau merasa merasa sadar sebenarnya itu kan ada cahaya atau apa gitu lebih merasa sadar sih ibarat kata kalau terperangkap secara seluruh tubuh ya itu kadang kita gak merasa tahu gak merasa sadar iya mungkin kalau saat kita lihat ke orang gak pada ngenali saya itu baru sadar iya tapi saat kita jalan melihat orang gak akan tegur sapa ya gak tahu kita iya karena tetap ada di dimensi tetap ada di dunia ya tapi dimensinya aja bergesekan jadi seperti halnya di tubuhnya itu ada kayak selubung itu lho mbak jadi kayak kasus yang kemarin ini warung tutup oke jadi berkata disini ada kunci terus ditutup ini kan gak kelihatan jadi waktu itu memang ada kayak pernah ada mainan yang bentuknya itu bubble itu lho apa yang kayak transparan bola nah kita masuk ke situ kalau bolanya ini kita pecah kita kelihatan tapi transparan itu lho mbak kayak main bola sabun maksudnya kan ada tuh yang mainan yang gede yang kadang ditaruh di apa di taruh di kulang terus berjalan iya nah maksudnya waktu itu mbak bisa sendiri saya lihat ada seperti terburung itu mbak selubungnya jadi mungkin ee dari tak main kemana terus secara tidak sengaja masuk ke dalam bola sabun itu terus jalan kan ikuti bola sabunnya iya gitu itu umur berapa mbak SD kelas 5 atau kelas 4 ya iya wajar sih kalau belum sadar iya sepuluh sembilan ya berarti iya oke tapi pas kejadian itu ya nggak menemui sosok astral atau orang mencurigakan dirumah gitu enggak itu ngerasanya bener-bener dirumah aja cuman yang agak aneh memang rumahnya agak sepi om iya seolah-olah nggak ada siapa-siapa oke berarti kalau kita melintasi ke dimensi lain iya itu belum pasti akan melihat belum kan hanya dimensinya mbak tidak bertemu dengan sosok siapa iya sebab kata kita masuk ke dalam rumah kosong yang ada siapa-siapa tapi sudah beda iya beda-beda tembok iya oke oke selamat ya mbak oke sekarang kita lanjut ke gunung yang menyeramkan lagi untuk mbak Rissa ya ee gunung lau ya mbak ya itu di lau mbak Rissa menemukan apa di lau itu pertamanya perjalanannya berasa biasa tapi emang ngerasa ada yang ngikutin dari belakang terus udah karena memang udah ketang udah mau maghrib itu waktu belum jadi camp di sebelum sabana itu di pohon ada yang nampakin wujud cewek gitu nah waktu mulai dari itu saya udah nih ayo kita ngecam aja belajar dari yang kejadian-kejadian sebelumnya lebih baik kita ngecam aja melihat ya karena kalau di logika memang gelap ya om medannya nanti kita bisa itu sebelahnya jurang kita bisa jatuh atau apa selain itu daripada menantang-menantang lagi jadi kita gak tau dia bermaksud apa mendingan kita ngecam aja oke itu yang sosok cewek tadi tuh berwujud pedagi atau enggak seperti apa ya kalau mungkin orang awam bilangnya Miss Kaye oh iya sosok cewek perumuan gitu iya iya maksudnya pake gaun pake gaun memang terkenal sih iya tapi hanya eksistensi aja ya om ya iya iya sebenernya waktu itu apakah benar kebanyakan yang temen-temen mendaki perempuan saya sendiri sendiri ada barengan yang lain mungkin ketemu siapa gitu kan biasanya rombongan bareng-bareng itu rombongan saya berdua cowok saya cewek sendiri hanya bertiga saja iya iya sebenernya berarti disini tidak ada tidak ada masalah apa-apa ya karena kalau saya lihat ketika nanti banyak perempuan saya takutnya ada yang sedang datang pulang tentunya oh itu saya yang datang pulang oh iya yang sudah saya kemas halus sebenernya nah sosok ini sebenernya maaf maaf kata mbak itu mencium bau darah iya nah biasanya kalau sosok perempuan itu tadi kuntilanak itu memang sangat suka dengan bau anjir itu iya bahkan dalam radius masih berpuluh-puluh meter juga sudah nyium beratus-atus meter bahkan nah ini memang sempat nincen mbak itu memang ada sedikit pantangan nyun sewu kalau ke daerah-daerah seperti itu kalau bisa terutama perempuan itu sedang bersih tidak sedang bukan jadi memang sempat sempat pingin 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 anu aja goda saja sosok perempuan cewek tadi itu gitu oke tadi kan mbak Risa menceritakan yang di lau setelah merasakan keganjilan dan perasaan gak enak langsung memutuskan untuk nge-camp itu belajar dari pengalaman sebelumnya apa pengalaman sebelumnya mbak? yang sebelumnya yang yang barusan diceritain tadi di perahu yang kedua itu di merapi oke di merapi kenapa nih? waktu di merapi itu saya dari base camp itu udah berperasaan gak enak temen saya kan kebet banget buat nge-camp di pasar bubra sedangkan saya itu aduh kok di pasar bubra sih selain gak ada pohon cantikinya buat melindungi dari badai ya om kalau mendaki itu carinya yang ada cantikinya yang kedua ya karena saya sadar saya ini seperti ini gitu loh nanti kalau ada apa-apa kayak mendengar-mendengar dari cerita sebelumnya pasar bubra kan seperti itu om ya dari ceritanya seperti itu tapi saya gak bilang ke temen saya karena memang pada saat itu saya gak belum cerita gitu kak terus karena temen saya memaksakan untuk tetap nge-camp di pasar bubra akhirnya sebelum sampai waktu gajah itu saya kan berbalapan sama dia yang pengen ke pasar bubra itu di depan terus waktu ketika saya duluan saya nungguin di bawah watu gajah kok gak naik-naik sampai saya lihat disitu ada simbah-simbah bawah kayu bakar ya saya munggu gitu saya pikir dia orang itu nyapa padahal itu jam 1 hampir jam 2 dini hari ini terus selang gak lama itu ada cahaya mendeketin saya disitu setelah lihat cahaya putih itu saya linglung linglung kayak diajakin ngobrol itu saya denger tapi saya gak mau jawab itu gak bisa gitu loh om terus dimasukin ke tenda pendaki lain sama temen saya sampai akhirnya dibawa ke tenda saya terus pagi-paginya udah gak apa-apa tapi memang kata temen saya itu yang memaksakan nge-camp di pasar bubra itu pasar bubra nya dingin lagi dingin lagi badai dan ada apa karena hujan tuh aliran ininya kena semua gitu iya kebanjiran kaya yang dilihat warna putih itu apa om iya tentunya pasar bubra ini kan seperti hanya alun-alun dari keraton keraton gunung rapi ya karena sedikit naik agak ke atas itu memang ada gerbang gerbang keraton gunung rapi dan cahaya yang dilihat itu sebenarnya satu entitas yang ada di situ dalam artinya entitas-entitas disini itu kan berkaitan bersinggungan dengan keratonnya jadi bisa dibilang mungkin beliau seperti ajudan dari yang megantoro yang sapu jagad ataupun yang sapu angin yang beliau ada di situ atau juga bisa dari Gusti Kanyeng Ratu Sekar Pedaton para dayang-dayangnya gitu dan memang ini satu-satu lokasi yang sakral dan juga yang winged boleh dibilang karena kalau di sebelumnya ya di Perahu itu kan hanya desa terus disini kota gitu jadi tentunya kepadatannya kemudian yang menjadi kepala daerahnya disitu aktivitasnya juga tentunya lebih riuh dan lebih padat gitu karena namanya aja sudah seperti itu ya Pasar Bubra memang ada pasar tapi yang tidak nampak yang ada di situ tapi si cahaya putih ini memberikan pertanda gak sih om? karena kan sesuai feeling Mbak Risa ya iya tentunya menjadi pertanda benar pertanda dalam artian suasananya sedang tidak memungkinkan untuk lebih ke atas lagi karena yang saya tangkap disitu memang sedang ada hajatan dan juga kondisi alamnya tidak mungkin kan Mbak karena suhunya dingin dan ditakutkan nanti ada badai di atas iya tapi kenapa ngebikin Mbak Risa linglung apakah itu untuk mencegah biar Mbak Risa gak lanjut? iya linglung disini yang terjadi ketika ada gesekan antara dimensi nyata dengan dimensi astral dan seketika tentunya otak itu sangat kekurangan oksigen ya kita lihat memang posisi juga ya yang di atas sehingga saat suplai oksigen ke otak itu berkurang kita akan turun konsentrasi sehingga perlu istirahat sebentar memakan coklat tentunya atau minum geli kolagen seperti itu jadi biar kembali lagi terutama yang berkaitan dengan gula-gula gitu dalam artian untuk biar ada set energi yang sementara naik karena tentunya ini sangat diperlukan sekali gitu dan yang kedua bahwasannya entitas-entitas astral kalaupun akan menghalangi kita dengan fenomena-fenomena alam gitu misalkan badai, angin, hujan ataupun suhu yang tiba-tiba ekstrim agar kita balik sebenarnya jadi sebenarnya malah mereka perhatian sama kita iya sih nah tadi yang mbak lihat itu sebenarnya gak akan semua orang lihat karena itu penjelmaan dari satu entitas yang ada disitu bentuk secara cepat gerak cepat tapi beda sama yang nenek-nenek dilihat itu beda 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 kalau yang itu beda jadi kalau nenek-nenek disini pun juga satu entitas yang baik itu karena yang beli ini yang kadang menghalangi dulu ketika akan naik dengan situasi yang tidak baik bisa nanti pas naik terjadi erupsi lebih bahaya lagi itu iya bener sih bener bener nah aku punya satu pertanyaan tentang amit-amitnya nih iya iya kalau seumpama kita gak sengaja udah masuk ke dimensi lain ketika di gunung terutama ada saran gak apa yang perlu kita lakukan ketika nanti bertemu penghuni situ ketika ditawarin makan iya ya tentunya ketika sudah kita masuk ya terkadang ini akan susah dibedakan tetapi bayang-bayangnya tentunya berbeda ketika kita ketemu dengan manusia asli kita pakai logika lah dalam hal ini kadang otak kita masih bisa berpikir usahakan untuk menolak dulu gitu karena takutnya terkadang yang diberikan itu jebakan nanti takutnya gak bisa balik iya itu saja sih dan kalau ada kabut mungkin kalau sudah terlanjur ini ya sudah terlanjur diliwati kita tiarap aja atau iya kita tengkurap aja agar nanti bisa ngelihat kanan kiri gitu jadi pas bener-bener tertutup semua ya jangan kita ketika ada kabut kita paling terus kita semakin jalan iya karena kabut ini selain memang fenomena alam tapi juga menjadi pertanda pertama ada pasukan gaib yang melintas yang kedua bisa menjadi pintu ataupun tirai antara dimensi real dengan dimensi seterang itu oke tambahan sedikit iya kalau ternyata pas di dimensi lain itu kita ditempatkan di ee ternyata ada pertunjukan atau pasukan yang datang lebih baik kita tetep di tempat itu aja karena nanti akan hilang iya atau kita agak menyingkir ke posisi mana om iya ada baiknya kita misal itu bentuk jalan ya kanan kiri ada lereng kita minggir aja minggir ya kita mungkin agak duduk bawah dongkok ataupun kita tiarap aja biarkan itu lewat dulu dahulukan kabut yang lewat dulu baru setelah dia anggap kabutnya sudah reda bener-bener hilang lebih baik baru kita jalan karena kenapa ini juga etika saat kita lewat itu kita mendaulukan entitas yang ada disitu karena gimana-gimana ini beliau menuduk asli iya jadi bentuk respect agar kita gak kebawah iya ataupun justru malah kita penasaran ngikutin itu jangan iya tapi kalau memang kabutnya udah tebal fenomena alam ya jangan naik itu bahaya karena kita yang gak tau medan kita yang gak tau daerah kalau nanti tiba-tiba licin terus kita terjatuh terus ungkur gimana iya tapi kalau pas kita jalan posisinya kanan kiri lingkungannya itu pas terang terus tiba-tiba ada kabut yang lewat itu lebih baik kita menghormati oke itu bisa jadi itu rombongan pasukan ataupun rombongan warga GF yang mau lewat dan yang paling paling bahaya ya takutnya pintu atau korden itu tirai antardimensi itu tadi gerbang antardimensi itu bener-bener jadi teman-teman yang mau mendaki bisa dipersiapkan sesmani rohani dan juga pengetahuan tentang sekitarnya ya gitu oke pembahasan kita untuk pendakian horor eh sudah sampai disini dulu ya om ya om how ada saran yang mau disampaikan iya tentunya ketika kita ada di alam terbuka apapun itu ya ataupun tempat-tempat yang masih lingkungannya terjaga dengan baik seperti halnya sembunyan para pendaki gunung jangan ambil kecuali foto jangan tinggalkan kecuali kenangan dan satu lagi apa mbak jangan membunuh kecuali waktu itu saja jadi kita hargai entitas yang ada disitu baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat dan ketika kita ragu-ragu ataupun ada yang memperingatkan baik oleh pemandu warga sekitar sepuluh sekitar ataupun kita berjumpa dengan siapapun yang ada di jalan kita ikuti saja karena untuk kebaikan kita bersama dan tentunya kita tetap ramah tegur salam sahabat dengan siapapun yang ada disitu termasuk dengan warga ataupun orang yang kebetulan kita bertemu pas-pasan gitu kemudian maaf ya kalaupun terpaksa ingin buang hajat gitu ya entah buang air kecil ataupun air besar usahakanlah meminta izin dan carilah tempat yang tersembunyi itu tidak apa-apa karena tentunya buang maaf ya buang hajat disini adalah alamiah gitu dan juga kita tetap ulok salam itu penting dimanapun jadi tidak usah ditahan gitu misal ada di bawah pohon ya kita amit-amit minta permisi kita misal buang air kecil disitu gitu kemudian jaga sikap perilaku dan kata-kata itu penting sekali walaupun sedikit walaupun dalam hati usahakan tidak sompral ataupun mengucap kata-kata yang tidak baik dan hati-hati juga termasuk meludah dan juga satu lagi titipan walaupun nanti ada yang merokok usahakan apa itu untungnya itu dimatiin dan simpan di tempat yang aman seperti yang dimatikan dalam tisu ataupun plastik bawalah pulang lagi turun ke bawah betul karena seratnya itu tidak bisa diurai dan mengimbulkan tempat ini jadi kotor itu saja oke terima kasih Om Hal sama-sama terima kasih juga untuk Red Digital yang sudah menyediakan tempat yang nyaman ini untuk kami ngobrol buat teman-teman yang hobi fotografi dan butuh alat baru nih bisa datang ke Red Digital di Jalan Avandi atau Gejayan terima kasih terima kasih semuanya Mbak Risa yang sudah menyempatkan untuk adil disini dan tentunya dengan Jelekulagen yang sudah menemani kita ngobrol dari awal hingga akhir dan terima kasih teman-teman yang bertugas semuanya Mas Tata dan tentunya Sobat Javanika dan Asrama Putri sudah menyaksikan dari awal ya semoga bermanfaat dan semoga memberikan hiburan tersendiri kita tutup akhir kata Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mugyotansal binaringan rahayu sagu hidup mati jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati